Nanti kita mengerjakan soal-soal melalui chat UNBK ya, untuk pretest PPG atau seleksi akademik tahun 2022. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Bagi teman-teman yang telah melakukan pendaftaran dan juga seleksi administrasi PPG dalam jembatan tahun 2022, Pada video ini kita akan berbagi informasi dan tutorial yaitu bagaimana cara cek acuan berkas pendaftaran PPG 2022 dan juga langkah apa yang harus kita lakukan setelah kita itu acuan berkasnya ini disetujui. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pendaftaran PPG dalam jembatan tahun 2022, disini nanti terdapat berbagai macam mekanisme yang harus kita ikuti dan semua itu dilakukan secara daring melalui akun SIMPKB masing-masing. Bagaimana cara ceknya dan juga langkah apa yang harus kita lakukan setelah kita berkas acuannya ini disetujui? Silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum terlanjirkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat ya, sebelum kita memberikan pencerahan terkait tentang langkah apa yang harus kita lakukan setelah berkas acuan PPG kita ini disetujui, pertama-tama kita akan memberikan tutorial tentang bagaimanakah cara ngecek, cara mengetahui apakah pendaftaran PPG kita ini disetujui ataukah ditolak oleh LPMP. Langkah pertama, disini kita masuk ke SIMPKB kita masing-masing ya, kemudian kita bisa klik enter, kemudian teman-teman bisa klik pada bagian ini, portal layanan GTK Kemdikbud. Nah, berikutnya setelah sampai sini, disini teman-teman bisa klik disini ya, yaitu pada bagian PPG perjabatan dan dalam jabatan, kita klik masuk. Kemudian disini teman-teman akan mendapatkan halaman yang seperti ini, ini adalah kita masukkan surel dan password yang biasa kita gunakan untuk login ke akun SIMPKB. Nah, kita melakukan pengecekan untuk login ke SIMPKB, ini bukan hanya melalui halaman ini, kita juga bisa masuk melalui ppk.kembikbud.go.id, kemudian kita klik enter, berikutnya kita akan masuk pada bagian ini, kemudian disini kita klik login SIMPKB, ini nanti hasilnya sama untuk pencariannya, yaitu sama-sama di halaman PPG ya, oke, berikutnya setelah itu kita masukkan surel dan password SIMPKB kita masing-masing, kemudian kita klik masuk. Kemudian setelah sampai sini, ini ada tampilannya kosong ya, nah berikutnya teman-teman disini ada garis 3 di pojok kiri atas, kemudian teman-teman bisa klik disini, kemudian teman-teman bisa klik pada bagian biodata, nah disini kita klik, nah disini teman-teman, bagi teman-teman yang nanti untuk ajuan data Anda telah disetujui, ini berarti teman-teman telah lulus seleksi administrasi ya, dalam pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ini, berarti disini kalau misalkan teman-teman disini ada tulisan ajuan data Anda telah disetujui, ini artinya teman-teman telah lulus seleksi administrasi pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022, dengan demikian ini adalah untuk berkas kita, ini sudah diperiksa oleh LPMP ya, atau lembaga penjamin mutu pendidikan di provinsi masing-masing, nah berikutnya, disini teman-teman, kalau misalkan disini ajuan data Anda telah disetujui, maka langkah berikutnya ini apa, langkah berikutnya ini adalah kita pantau terus akun SIMPKB kita masing-masing, atau di SIMPPG ini teman-teman, nah berikutnya, nanti kita pantau secara berkala, pada saat jadwal pengumuman nanti teman-teman, ini akan mendapatkan undangan ya, untuk mengikuti pretest PPG, ini adalah contoh untuk yang di tahun 2019 kemarin teman-teman, nah ini, nah berikutnya teman-teman akan mendapatkan yang seperti ini ya, yaitu calon peserta ujian seleksi pendidikan provinsi kuru dalam jabatan, berikutnya disini akan ditampilkan untuk waktu dan lokasi ujian seleksi kita, atau pretest PPG, tentunya disini nanti akan disesuaikan dengan daerah masing-masing ya teman-teman, nah ini contohnya, ini adalah dulu saya ini seperti ini, nah ini, untuk waktunya itu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, kemudian sesinya itu sesi keberapa, kemudian pada sesi tersebut, itu ditentukan untuk waktunya mulai jam berapa sampai jam berapa, kemudian akan diinformasikan juga untuk token ujiannya, kemudian untuk lokasi ujiannya ini ada di mana, berikutnya, disini kita diberikan menu baru, untuk tombol mencetak ya teman-teman, nah Anda telah dijadwalkan mengikuti ujian seleksi, silahkan cetak surat pengantar ujian seleksi PPG, nah ini nanti 2022, untuk diserahkan ke panitia penyelenggara, jadi disini perlu kita cetak, setelah kita cetak, ini nanti kita bawa ke tempat uji kompetensi, nanti kita serahkan ke panitia, supaya kita diperbolehkan untuk masuk ke ruang ujian, nah pada saat itu, nanti kita mengerjakan soal-soal, melalui cat UNBK ya, untuk pretest PPG atau seleksi akademik tahun 2022, nah selanjutnya disini teman-teman bisa kembali perhatikan, yaitu setelah kita cek acuan berkas pendaftaran PPG 22 kita ini disetujui, maka disini langkah kita, itu adalah seperti yang tadi sudah saya jelaskan, teman-teman bisa pantau di akun si PKB masing-masing, nanti akan diberikan yaitu surat pengantar ya, untuk kita datang ke tempat uji kompetensi, nah ini teman-teman, yang mana disini, untuk tahap pertama ini adalah yang sudah kita lakukan saat ini, nah untuk pendaftaran dan seleksi administrasi, ini adalah timelinenya, sejak tanggal 12 Februari sampai tanggal 25 Februari 2022, jadi pastikan teman-teman ini kalau bisa mendaftar di lebih awal ya, supaya nanti kalau misalkan ada berkas itu ditolak secara perbaikan, maka teman-teman masih punya banyak waktu untuk melakukan perbaikan, sehingga tidak keteteran ya, nah disini untuk pendaftaran dan seleksi administrasi, ini adalah kita sudah lakukan saat ini, berikutnya kalau misalkan kita untuk berkasnya sudah disetujui, maka langkah berikutnya ini adalah kita mengikuti seleksi ya, seleksi akademik, atau yang sering disebut yaitu pretest PPG, nah nanti kalau misalkan teman-teman ini dalam pretest PPG, ini lulus ya, lulus seleksi akademik, kalau misalkan PPG dalam jabatan, untuk yang TMT 2015 ke bawah, ini adalah kuotanya itu sekitar 80 ribu, nah ini kemudian setelah kita nanti dinyatakan lulus seleksi akademik, yang mana dalam pretest PPG ini nanti akan direngking ya, direngking dari semua peserta se-Indonesia, dibagi per mapel, kemudian nanti nilai yang tertinggi, ini nanti segala prioritas, ini akan diikutkan untuk PPG tahun 2022, jadi dalam seleksi akademik ini teman-teman perlu belajar dengan rajin, dengan giat, supaya nanti teman-teman bisa lulus ya, untuk seleksi akademik ini, kalau misalkan teman-teman pada bagian kedua, lulus seleksi akademik, ini nanti lulus ya, nanti teman-teman bisa langsung konfirmasi kesediaan, tidak ada lagi untuk upload-upload berkas ya, karena untuk upload berkas itu sudah kita lakukan di awal, berbarengan dengan pendaftaran ini teman-teman, berbeda dengan tahun 2021 kemarin, nah nanti kalau teman-teman langsung sudah lulus, ini bisa langsung konfirmasi kesediaan, kemudian teman-teman disini akan diarahkan untuk memilih LPTK ya, LPTK mana yang sudah ditunjuk oleh Kemediput, untuk menjadi teman-teman tempat bagi teman-teman untuk ikut PPG nanti, nyalah nanti pada bagian ketiga ini, kalau misalkan teman-teman sudah konfirmasi kesediaan, maka teman-teman akan ditetapkan ya, ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kalau misalkan sudah ditetapkan, maka teman-teman nanti tinggal lapor diri, lapor diri ini adalah lapor diri ke LPTK ya, atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan, untuk PPG ini, nah ini setelah lapor diri ini, maka teman-teman nanti mulai pembelajaran, nah disini teman-teman sudah menjadi mahasiswa PPG ya, tahun 2022, pembelajarannya disini mulai dari analisis materi pembelajaran, berbasis masalah literasi dan HOTS 5 SKS nanti, kemudian berikutnya, kalau sudah ini dalam jangka waktu tertentu, maka teman-teman nanti akan masuk ke bagian desain pembelajaran inovatif, nah ini kita dipinta untuk membuat rancangan pembelajaran, setelah itu nanti ada uji komprehensif dari desain pembelajaran yang sudah kita buat, setelah itu nanti kita praktekan dalam praktik pembelajaran inovatif atau PPL, kemudian setelah itu, pada bagian terakhir ini adalah kita ikut UKM PPG, jadi kalau misalkan disini bisa kita gambarkan ilah sekat ya teman-teman, kalau misalkan kita lulus-lulus PPG dari proses pertama sampai proses keempat, ini adalah sebagai syarat mutlak bagi kita yang nanti untuk melakukan pendaftaran UKM PPG teman-teman, nah ini, kemudian di UKM PPG disini terdiri dari UKIN dan juga OP, kalau misalkan di tahun 2021 kemarin UKIN dibagi kedua, yaitu UKIN Portfolio dan UKIN Pembelajaran, itu nanti minimal dapat nilai 70, kemudian yang OP minimal juga 70, kalau misalkan kurang dari 70 per item ini teman-teman tidak bisa lulus, kalau lulus nanti kita mendapatkan sertifikat beridik dan berstatus sebagai guru profesional, demikian teman-teman,